Pemirsa KPU Kabupaten Kerinci Jambi mulai mendistribusikan logistik pilkada serentak 2024 ke sejumlah daerah-daerah terpencil. Nah ini meski terhalang jarak pemirsa dan medan yang sulit dilalui, namun tak menjurunkan petugas memastikan surat-surat terkirim tepat waktu. Penyaluran logistik pilkada serentak di Kabupaten Kerinci Jambi, panitia harus menghadapi jalur ekstrim saat pendistribusian logistik demi terlaksananya pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Perjalanan distribusi logistik ke lokasi terpencil ini diangkut menggunakan mobil double gardan dan sepeda motor off-road, terutama untuk tiga TPS di tiga desa kecamatan Siulak Mukai yang masuk ke dalam kategori daerah terluar, terpencil, dan terjauh di Kabupaten Kerinci. Setelah menempuh jalan ekstrim berlumpur dan jalur perbukitan terjal selama tujuh jam perjalanan, akhirnya petugas berhasil mencapai lokasi di tiga desa tersebut. Karena jarak tempuh serta waktu tempuhnya cukup jauh, bisa sampai 6-8 jam. Kita memastikan bahwa seluruh logistik ini harus sampai, maka kita beruskan di awal di Kecamatan Siulak Mukai, di enam menit itu ada tiga desa, tiga desa dari tiga TPS. Logistik disimpan di kantor desa dan melanjutkan perjalanan ke desa Pasir Jaya serta Sungai Kuning. Bahkan petugas harus bermalam di desa tersebut sebelum kembali esok harinya. Dalam pendistribusian logistik pilkada serentak ini, KPU bersama Bawaslu dan anggota TNI Polri ikut mengawal proses pendistribusian. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, Ainews melaporkan. Pemirsa pengiriman logistik pilkada di sejumlah daerah ini terus dikebut jelang pencoblosan serentak 27 besok. Contohnya di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, pemirsa pengiriman logistik ke desa Mandangin dilakukan oleh jalur laut menggunakan perahu besar milik nelayan. Pendistribusian logistik pilkada 2024 terus dilakukan jelang pencoblosan serentak pada 27 November mendatang. Tidak hanya menggunakan jalur darat di Kabupaten Sampang, Madura. Pendistribusian logistik di desa Mandangin harus menggunakan jalur laut karena lokasi tak bisa dijangkau kendaraan roda 4. Pulau dengan daftar pemilih tetap mencapai lebih dari 13.250 DPT. Hanya bisa dijangkau oleh kapal untuk pengiriman logistik kotak suara. KPU Kabupaten Sampang, Madura menyewa satu perahu besar milik nelayan untuk mengangkut 46 kotak suara dan 92 pilk suara. Yang akan disebar di 23 TPS desa Mandangin. Pendistribusian logistik melalui jalur laut ini dipantau langsung oleh KPU Desa Sampang dengan dikawal pihak kepolisian dan TNI. Ada 46 kotak dan 92 pilk yang dikirim ke Pulau Mandangin hari ini. Kami berharap sampai aman dan Alhamdulillah dikawal juga oleh polisian dan bersama TNI. Pengiriman logistik menggunakan jalur laut dilakukan lebih awal untuk mengantisipasi cuaca ekstrim gelombang laut. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, AINIS melaporkan.